Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Idul Adha adalah perjalanan menemukan Tuhan Kita, masing-masing dari kita Sesungguhnya adalah perwujudan dari Ibrahim AS Sejak kecil hingga meremaja Bahkan mendewasa Kita bertanya tentang siapakah aku Dari mana aku berasal Untuk apa aku di dunia Dan kemana kelak aku berpulang Kita mulai bertanya tentang eksistensi diri Dan bahkan mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan Ketika melihat matahari terbit Dan bergerak tepat di atas kepala Ibrahim berpikir Jangan-jangan inilah penguasa alam semesta Ketika melihat rembulan di malam hari Tenggelamnya matahari membenamkan keyakinannya itu Ia lalu berpikir Siapakah sesungguhnya pencipta matahari dan rembulan Siapakah yang mengatur alam semesta Siapakah yang menerbitkan dan menenggelamkan Siapakah yang menjadikan siang dan malam Silih berganti Dan dimanakah aku Di antara langit dan bumi Ketika melihat ayahandanya menatah Dan mengukir batu menjadi patung Untuk kemudian disembah Dan orang-orang berbuat yang serupa Ibrahim a.s. berpikir Apakah Tuhan itu bikinan manusia Jika Tuhan adalah bikinan manusia Bagaimana bisa manusia memohon kepada Tuhan bikinannya sendiri Bukankah Tuhan versi itu Ada berkat rekayasa manusia Dan bukan karena adanya sendiri Ketika dibisahkan Dari Ismail a.s. Dan Siti Hajar Ibrahim a.s. Berpikir Betapa ternyata Ia masih harus belajar Menyadakan eksistensi dirinya sendiri Dan hanya Allah yang maha ada Ibrahim bukan dipisahkan dari Ismail dan Siti Hajar Sesungguhnya Tapi dipisahkan dari dirinya sendiri yang merasa ada Lum selesai Demi menemukan Tuhannya Ibrahim masih harus diuji Dengan belajar mencintai Tanpa syarat Bukan karena engkau istriku Duhai Siti Hajar Maka aku mengasihi dan menyayangimu Bukan karena engkau anakku Wahai Ismail Maka aku mengasihi dan menyayangimu Namun karena semata-mata Allah Jika Allah mengambilmu dariku Maka niscaya Itu karena Allah maha baik Dan lebih baik dalam mengasihi dan menyayangimu Jika Allah mengambilmu Maka sesungguhnya Aku pulalah yang diambil Sebab Allah menyatukan orang-orang yang saling mencintai Dan niscaya kita disatukan Dalam cinta yang lebih agung Dibanding cinta karena dan kepada dunia Kekuasaan Kekayaan Ketenaran Dan kesenangan Yang kita jadikan Tuhan Ternyata tidak memberi apa-apa Kepada darah dan daging kita Selain penyesalan di kemudian hari Maka perwujudan dari perjalanan menuju Idul Fitri Adalah perjalanan untuk selalu kembali Selalu berpulang Kepada tujuan semula kita Menemukan Tuhan Kebahagiaan hakiki itu dari dalam hati Dan kembali ke dalam hati Allah telah memberi kita sedemikian banyak kebaikan Maka pilihan kita tinggal Mendirikan sholat Dan berkurban Tinggal berserah dan bersyukur Berserah Bersyukur Mengajarkan pada kita Bahwa agama adalah peristiwa kemanusiaan Haji Tidak hanya Dirayakan Sebagai bagian dari Idul Adha Haji dijadikan Salah satu fondasi paling Krusial Di rukun Islam Maka barang siapa Yang selalu menjaga Dikirnya tetap hidup Ia selalu tawaf Barang siapa Yang selalu berusaha dan berdoa Sesungguhnya ia sa'i Barang siapa senantiasa mawas diri Maka sesungguhnya ia wukuf Barang siapa yang berhati-hati Dan selalu menepis godaan setan dan nafsu Ia selalu sa'i Barang siapa mengambil batas mikot Dan kemudian menahan dirinya Dia ikhrom Dan barang siapa berserah diri kepada Allah Maka sesungguhnya hatinya telah berhaji Selamat Idul Adha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh